CEO SpaceX Elon Musk berbicara terkait krisis air di depan para kepala negara dalam pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali, Senin 20 Mei pagi. Dalam pidatonya, Elon menyebut masalah krisis air mulai menemukan solusinya seiring dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sistem desalinasi. Saya pikir krisis air mulai tidak selesai, tapi sebenarnya ini sangat selesai, dan kami meneruskan keseluruhan efisiensi desalinasi. Saya pikir kita mempunyai masa yang bagus di depan kami, dan saya pikir kita mempunyai masa yang bagus di depan kami. Uniknya, Elon Musk melakukan hal yang tak biasa dalam pidatonya, yaitu membuka sesi tanya-jawab dengan para audiens. Menutup sesi pidatonya, Elon menyampaikan bahwa solusi lain yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan energi terbarukan berbasis baterai ataupun tenaga surya. If you were to say, look at the cost of solar power five years ago, or ten years ago, or twenty years ago, it would have seemed cost prohibitive. But the cost of solar power today is extremely low. And the cost of batteries to store the energy has also dropped dramatically. The cost of battery storage of electricity has dropped by a factor of ten in the past five years. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!